92,5 Maestro FM, how sweet the sound, apa kabar sobat maestro, berharap dalam keadaan yang baik ya, sehat semuanya dan yang pastinya saya Mary Uli kembali menemani anda semuanya kali ini sudah bersama dengan rekan-rekan dari Travelyo juga sinar anugerah propertindo mau ngapain sih ya, jadi kita dari Gerha Dua Radio Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung akan ngobrol-ngobrol seputar properti ini menjadi satu penawaran yang luar biasa ya, karena di zaman yang sudah semakin go digital semuanya sudah serba enak gitu ya serba simple, ini juga ada satu penawaran yang luar biasa untuk kita semua ya sobat maestro ya jadi nih gimana sih kalau bisa memiliki hunian apartemen yang perabotan utamanya itu sudah lengkap biasanya disebutnya itu semi-furnace ya atau full-furnace, nah jadi gak perlu lagi nyari-nyari pokoknya tinggal bawa koper aja terus kita sudah tinggal langsung menikmati dan sudah beres begitu semuanya nah jadi sobat maestro ada loh apartemen yang sudah semi-furnace dan full-furnace tambahan lagi untuk anda juga bisa menikmati berbagai promo dan keuntungan kalau menjadi penghuni tentunya ya di apartemen ini nah jadi di Mekarwangi Square Commercial and Suites ya ini yang akan menawarkan tadi berbagai kemudahan dan kecanggihan pokoknya di zaman sekarang ini kita langsung mau ngobrol-ngobrol aja bersama dengan rekan-rekan yang sudah hadir di Geraha 2 Radio Maestro tentang promo yang paling penting jadi beruntung banget kalau anda bisa mengikuti perbincangan saya bersama dengan rekan-rekan ini halo semuanya apa kabar sehat ya terima kasih ini ada perwakilan dari sinar anugerah propertindo ada Pak Hendrik dan Pak Jordan selaku marketing dari M Square terima kasih sudah main-main ke Radio Maestro dan juga hadir Pak Davi selaku lead acquisition dari Travelyo halo apa kabar Pak Davi nah kita mau ngobrol-ngobrol dulu sebelum ke Pak Davi mau kenalan dulu sama M Square-nya ya Pak Davi ya jadi kita akan ke Pak Hendrik dan Pak Jordan dulu nah tentang M Square Commercial and Suites nah kalau orang-orang yang sering melewati daerah Cibaduyut gitu-gitu ya pasti udah sering banget ngeliat bangunan tinggi ini tapi mungkin masih enggak tahu ada apa aja sih disitu gitu kan cuma tahunnya kan ada satu tempat makan enak aja gitu ya nah tapi ternyata kan banyak sekali yang bisa ditawarkan mungkin dari Pak Hendrik dulu nih boleh diceritain tentang M Square komersial and Suites terima kasih M Square Apartment ini komersial and switch ya kita ada di satu area di tengah kota di Cibaduyut Raya ya jadi kita tidak menawarkan apartemen saja tapi ada ruko dan rumah juga tapi untuk kali ini saya lebih fokus kepada apartemen karena promonya cukup luar biasa nih ya wow oke karena disini dari situa dari lokasi itu lokasi persis di tengah kota ya dekat dengan ke tengah kota kemudian keramaian kawasan industri juga dekat fasilitas-fasilitas seperti sekolah kemudian rumah sakit pasar itu semuanya sudah dalam satu area gitu maksudnya dalam satu wilayah gitu dekat-deketan gitu sekat-deketan ya kuliner juga apalagi daerah Mekarwangi disitu cukup banyak ya lapar jadinya Iya betul-betul jadi secara lokasi memang cukup strategis ya bahkan sampai sekolah tadi untuk tempat makan pasar segalanya juga dekat untuk ke akses ketol juga kayaknya juga dekat banget kita keluar dari Muhammad Toha paling dekat Oke dari Pak Jordan mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi nih tentang M Square commercial and switch Kenapa sih eh ditawarkan banget untuk bisa menjadi penghuni di sini gitu keunggulannya apa aja Pak Jordan Oke pertama-tama sebetulnya kita siapkan itu adalah keinginan banyak keinginan orang yang tinggal dan ingin dekat dengan kesibukan kota tapi memang kita harus jujur bahwa harga rumah di area perkotaan khususnya Bandung itu udah cukup tinggi ya artinya kita menyediakan satu apartemen ini yang kita bisa jangkau dengan harga yang cukup terjangkau dan disini kita sudah punya konsep itu one stop living artinya disini semuanya ada artinya kita tahu lah dimana apartemen itu kita cari yang pertama efisiensi efisiensi yang kedua itu one stop living kita mau makan ada di sana kita mau berenang ada gym ada kita turun ke cafe dekat gitu kita perwokohan dan perlu diingat juga bahwa area Mekarwangi ini adalah area industri yang cukup ramai ya di Bandung artinya potensi di sana pun cukup banyak seperti itu jadi kalau kita bilang M Square ini kenapa cukup potensial itulah alasan yang saya bisa bilang pertama karena areanya cukup padat dan memungkinkan untuk dapat potensi yang besar juga kemudian disana one stop living sehingga kita bisa bilang efisiensinya itu tinggi secara gaya hidup kayak gitu Oke jadi udah kayaknya itu poin-poin tadi udah cukup jadi pertimbangan kita juga ya untuk bisa memilih M Square tadi apartemen khususnya sebagai hunian walaupun dulu sih sebenarnya kalau untuk kota Bandung belum kepikiran ya orang untuk apartemen tapi makin kesini kayaknya semua jadi makin simpel kalau tinggal di apartemen gitu jadinya semuanya udah disitu apalagi tadi tentang lokasi yang strategis begitu nah ini tadi yang cukup unik adalah harga yang cukup terjangkau tapi kan untuk harga pasti akhirnya penasaran juga dengan tipe-tipe yang disediakan kan tiap orang budgetnya beda-beda nih kan jadi pengen tahu yang ditawarkannya seperti apa nih untuk tipe-tipe kalau punya budget X bisa dapet tipe apa kalau punya budget Y bisa dapet tipe apa silahkan Pak 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 Jordan silahkan Oke jadi untuk tipenya itu sebetulnya kita bagi simpel aja jadi yang pertama ada tipe studio dia itu room satu aja pas kamar mandi kemudian ada yang tipe dua bedroom dan tipe tiga bedroom nanti sebetulnya ya sampai tiga bedroom ada untuk nanti detailnya mungkin ada sedikit luas yang berbeda atau ada yang posisi di sudut Nah itu banyak spesifikasinya tapi intinya kita punya studio dua bedroom dan tiga bedroom kayak gitu Oke ini berapa lantai sih kalau untuk msquare nya sendiri 28 lantai 28 lantai sebenarnya kalau tadi untuk tipe-tipe penasaran juga untuk ngomongin fasilitas ya enggak sih kalau misalkan udah di apartemen kan tadi untuk orang kantoran gitu di Bandung juga sekarang kan sudah cukup tinggi mobilitasnya ya betul ke apartemen mungkin masih ada yang butuh gym butuh ngopi-ngopi gitu ya apa yang ada di msquare ini di msquare sih untuk fasilitas umum untuk umum saya bicara tentang umum itu penghuni ya itu kita sediakan kolam renang dan fasilitas gym Oh itu udah cukup sih sebenarnya ya itu untuk penghuni ya Oke nah tadi udah tahu tentang tipe-tipenya ada fasilitas apa aja sebenarnya kalau misalkan untuk kita warga-warga Bandung sih sudah cukup ya untuk kalau misalkan ada hunian itu udah ada swimming poolnya terus ada tempat gym gitu kayaknya udah oke lah gitu untuk tinggal di sana nah yang penasaran lagi adalah tentang promo yang ditawarkan karena hari ini mereka datang untuk bisa menawarkan yang yang spesial katanya nah di bulan ini ke Pak Hendrik nih selaku marketing dari msquare ada promo-promo apa yang bisa dinikmati untuk anda nih sobat ministro calon-calon pemilik hunian di msquare ya untuk promosi kita berikan banyak ya banyak promo pertama itu kita tanpa DP tanpa DP tanpa DP tanpa DP ih bisa ya sekarang orang dapat menghubungi tanpa DP gimana tuh pakai kartu keluarga atau bahwa sertifikat vaksin langsung bisa dapat dunia itu gimana Pak Hendrik ya itu jadi kita akan berikan memang promo itu DP kita subsidi DP 0% kemudian kita tawarkan lagi promo yang paling dahsyat lagi itu adalah free cicilan selama satu tahun free cicilan selama satu tahun satu tahun awal tidak ada tagihan apa-apa aja pokoknya Wow kemudian yang ketiga kita berikan hadiah langsung sepeda motor Yamaha Miojir langsung langsung dikasih kendaraan setelah selah terima setelah terima unit setelah AJB ya maksudnya itu kita langsung berikan hadiah langsung motor Oke dan ke unit-unitnya kita semifurnis ya kita bisa lihat di sini hunian yang ada sudah di layar ya di sini ada contoh ini adalah contoh furnis yang kita sediakan di sini kalau merenangnya ya jadi furnis ini kita akan berikan sesuai kebutuhan yang ada di dalam satu unit kasur itu setiap kamar sudah pasti ada kemudian lemari kitchen set ya meja sofa itu sudah terdapat semua yang standarnya yang lumayan ya sudah lumayan itu standarnya sampai ke wallpaper pun semuanya kita kita berikan ya kecuali list-list lampu itu biasanya upgrade ya Nah ini meja-meja seperti ini apa eh backdrop yang kasur ini kita juga berikan semua ya jadi kayak meja makan kursi itu semuanya sudah dapat itu udah sudah ya gitu ini untuk semua tipe tadi memang sudah ada untuk semua tipe semifurnis standarnya semua tipe pokoknya dapat yang seperti ini jadi tidak kita nggak berikan kosongan langsung itu seperti ini jadi nanti kalau misalkan upgrade tadi bisa langsung ngobrol-ngobrol lagi aja mau ditambah apa sesuai dengan kebutuhan lagi dan selera gitu ya jadinya ya Oke ini jadi sambil diluping ini Anda bisa lihat contoh-contoh untuk kamarnya cukup besar juga ya sebenarnya ya betul dan Bandung kelihatan lah pokoknya kan kalau misalkan pagi-pagi ya daripada melihat tembok atau genteng orang kan mendingan pemandangan-pemandangan kota Bandung dan ini untuk puluhnya sendiri juga kayaknya di atas ya di lantai JF ground floor di atasnya parking satu dan parking dua jadi memang posisinya agak atas gitu Nah ini ada fasilitas gym juga untuk semuanya pokoknya kayak compact banget lah kalau misalkan untuk keluarga-keluarga muda gitu ya atau mungkin yang memang daripada ngekos gitu kan mendingan punya investasi seperti ini Nah tadi berkaitan dengan untuk bayar tentang bayaran nih apa saja yang ditawarkan karena kan kalau misalkan aduh saya enggak ada cash keras gitu ya atau enggak nanti cicilannya seperti apa apakah masih bisa yang ke KPR ke bank segala macam Nah ini apa yang dibantu dari SAP nya sendiri Nah jadi kita akan berikan dua cara pembayaran yang pertama itu hard cash hard cash itu dengan harga spesial tentunya tapi untuk hard cash ini kita belum berikan furnis di harganya masih di luar furnis jadi memang benar-benar harga-harga netnya Oke itu berikan kita bisa juga dengan harga kayak seperti itu yang kedua dengan KPA ya rekanan kita di bank OCBC NISP dengan fix bunga tiga tahun 5,25 itu kemudian tahun keempatnya floating ini cukup menarik karena tiga tahun itu bisa dianggap sebagai bunga promo ya jadi cicilannya pun sebenarnya enggak berat ya karena bunganya fix tiga kemudian tahun keempatnya bisa floating dan di tiga tahun ya tadi tiga tahun cuma jangan khawatirkan tahun pertama bebas dari cicilan tuh ya mulai nyicil tahun kedua itu termasuk tadi ya pokoknya betul 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 nah untuk KPA sendiri cara bayar tadi hanya booking fee 10 juta saja 10 juta 10 juta saja itu booking fee untuk mili unit oh boleh milih ya jadinya udah mungkin juga gak random dari SAP ya tapi boleh calon penghuni juga boleh milih boleh milih jadi dari yang tersedia dari lantai ground floor sampai ke lantai 28 itu bisa dipilih semua dan satu lantai itu beragam ya tipenya dari satu lantai itu tidak misalnya yang tiga bedroom di lantai atas semua enggak jadi dalam satu lantai itu komplit ada studio dua bedroom tipe 38-40-42-46-53 dan yang tiga bedroom ukuran 63 jadi itu tersebar di berbagai lantai tersebar setiap lantai betul terserah mau pilih lantai jadi calon-calon konsumen itu bebas memilih ya dia mau lantai bawah tengah atau paling atas sekalian itu semua tipe-tipe ada gitu Wow jarang-jarang loh ya jarang-jarang ya biasanya kan tiba-tiba udah terima kunci aja iya terus langsung calon pohonnya tinggal terima unit yang memang sudah disediakan gitu ini bebas memilih ya bebas memilih jadi kadang-kadang kan orang konsumen tuh suka saya mau ambil yang tipe dua bedroom cuma saya enggak mau terlalu tinggi gitu kan kadang-kadang apartemen lain Oh dua bedroom adanya di lantai yang tinggi tapi biasanya kan gitu cuma ini setiap lantai ada gitu jadi kurang cocok disitunya ya tapi kalau ini memang boleh memilih ya karena tadi di setiap lantai mereka punya 26 lantai itu ada tersedia satu sampai dengan tiga bedroom itu ada semuanya ya Oke mungkin boleh sebelum ke Pak Davi dari travelio boleh diinformasikan dulu kalau mau cari informasi yang paling update-nya di kemana nih Pak Hendrik nah kita akan standby setiap hari di kantor pemasaran m2r di Lobby A itu mulai dari jam 9 pagi hari sampai setengah lima sore Senin sampai minggu Senin sampai minggu ya jam 9 pagi jamnya sama juga ya betul dan kalau mau 24 jam lewat direct message di Instagram kita di at Mekarwangi square itu ofis marketing official account kita akan jawab 24 jam selama saya belum tidur pasti akan saya jawab jadi kalau misalkan mau janjian itu nanti boleh ke langsung lobby A ya setiap hari mereka akan ada dari jam 9 pagi sampai dengan jam setengah lima sore ya weekend juga tetap ada jadi mungkin kalau weekend bersama dengan keluarga boleh sekalian jalan-jalan melihat unitnya begitu ya Pak Hendrik ya tapi kalau misalkan mau tanya-tanya dulu janjian bersama dengan mereka itu bisa langsung DM aja Instagramnya at Mekarwangi square karena itu adalah official Instagram mereka dan bisa langsung DM aja juga supaya bisa nanti janjian ya Oke sekarang ke Pak Davi nih aku acquisition dari travelio yang akan menceritakan tentang konsep travelio ini bisa menjadi keuntungan apalagi yang menarik nih pasif income investor nah ini jadi maksudnya seperti apa nih pada Oke jadi gini travelio ini sebelumnya saya mau informasi dulu jadi si travelio ini kita adalah operator di bawah PT Horizon internusapersada dan kita ini nantinya akan membantu para pemilik apartemen yang punya unit untuk kita bantu kelola untuk disewakan kepada tenan-tenan yang membutuhkan gitu nah nantinya ketika si para pemilik ini misalnya sudah beli apartemennya kan nanti nanti bingung nih apartemennya mau diapain nih iya banyaknya sementara kan ya sementara yang kita ketahuin kalau seandainya untuk investasi sendiri salah satunya itu yang masih tren walaupun di masa pandemik seperti ini itu adalah properti dan salah satunya adalah apartemen nah nanti ketika apartemennya sudah dimiliki kemudian para investor bingung mau apa untuk pengelolaannya seperti apa gitu kan Nah itu nanti ada kita ada di travelio jadi si travelio ini nantinya yang akan membantu para pemilik apartemen untuk mengelola unitnya jadi itu nanti mulai dari tamu check-in sampai tamu check-out itu semuanya akan dibantu di handle oleh tim travelio nah termasuk nih di dalamnya nih nanti tuh kita juga dari tim travelio juga yang akan siapin linen itu jadi kalau ini itu kayak bed seatnya gitu asli selimut sepre anduk sarung bantal itu itu semua akan disiapin oleh tim travelio nah kemudian betul nah kemudian juga nih kalau seandainya nanti kan ada tamu yang check-in nah itu untuk welcome drinknya sendiri itu juga akan disiapin oleh tim travelio nah sampai ke amenetisnya bahkan itu juga akan disiapin oleh tim travelio sabun sampo andu sikat gigi pasta gigi itu semuanya akan di handle oleh tim travelio gitu termasuk nih misalnya kayak ya sekarang ini kan kalau orang check-in gitu ya terus ada keluhan gitu misalnya kayak di unit lampunya mati ya AC nya nggak dingin kayak gitu kalau seandainya bapak sama ibu sebagai investor kelola sendiri itu pasti akan sibuk banget untuk mobile ya kan dari rumah ke apartemen rumah ke apartemen nah tapi kalau di travelio itu nanti kita ada tim kita 24 jam untuk bantu si tamu itu gitu jadi untuk pemiliknya juga udah ada travelnya akan membantu tadi ya betul tadi kalau melomelin juga ya jadi bener-bener dikomplein gitu kan posisinya mungkin lagi enggak di Bandung juga seperti itu ya Oh jadi seperti itu untuk service yang memang ada dari travelio ya betul Oke nah tapi kalau dari Pak Davi sendiri ini melihat untuk peluang kita bisa berinvestasi di properti khususnya di kota Bandung seperti apa sih di tahun 2021 ini Nah kalau untuk saat ini sih kalau seandainya untuk properti ya untuk properti sendiri untuk investasinya itu untuk di daerah Bandung ini bisa saya bilang itu masih menjanjikan Oke kenapa karena walaupun di masa pandemik ini ya ini kalau saya ngomongnya berbeda berdasarkan data yang kita punya ya kita memang waktu ketika kofit pertama kali datang ke Indonesia gitu ya itu itu untuk semua rental itu memang drop Oke tapi itu enggak bertahan lama dropnya habis itu semua booking-an lanjut lagi naik dan kalau get beradaptasi aja dulu gitu sebentar ya Nah justru memang benar ketika selama masa pandemik bahkan sampai sekarang ini gitu ya kalau sebelumnya itu banyak sekali untuk orang-orang yang booking harian gitu kan mungkin mereka mau staycation atau apapun itu gitu sekarang ini justru trennya adalah si tenan-tenan ini maunya long stay gitu di apartemen gitu bukan datang weekend doang ya betul jadi tuh karena sekarang ini kan masa-masanya tuh masih WFO ya kan orang-orang masih kerja dari rumah ya enggak Pak ya Nah terus jadi tuh orang-orang lebih 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 milih ya udahlah mau kerja dari rumah mau yang tenang biar enggak keganggu sama suara-suara akhirnya mereka sewa lapar teman-teman harus yang nyaman ya jadi untuk situasinya kan background-background juga diperlukan ya betul kalau di apartemen kan tadi udah dengan furnish yang oke Oh iya betul-betul jadi udah lumayan ngegeser untuk kebutuhan itu juga ya pada via Wow udah jadi gimana nih untuk sobat presur kayaknya udah penawaran mereka udah luar biasa tapi saya jadi tadi kepikiran pengen nanya tentang keamanan dan parkir ya Pak Hendrik mungkin tadi belum sempat kebahas ya tadi baru bahas fasilitas Nah biasanya kan katanya kalau di apartemen ini jadi suka susah karena aduh nanti kalau teman saya mau datang tuh kayak ribet banget deh gitu nggak atau apa nah ini tentang keamanan dan parkir seperti apa yang ada di M Square ya untuk keamanan di M Square itu sangat ketat ya jadi penghuni sendiri yang berdia menghuni lantai tertentu dia tidak bisa ke lantai lain Oh jadi kalau punya tetangga harus janjian juga kalau mau janjian juga ya melalui lobi-lobi atau kolam renang biasanya disitu meeting poinnya Oke nah tapi kalau untuk ke jalan-jalan ke lantai-lantai berikutnya dia harus mengisi namanya buku form itu ada di resepsionis dan di security prosesnya cukup-cukup panjang ya karena harus tanda tangan dan lain sebagainya jadi itu cukup ketat saya bilang keamanannya jadi keamanan tetap aman ya kalau di M Square ya kalau untuk parkiran jangan khawatir itu parkirannya sangat luas ya bebas pilih bebas pilih silahkan aja kita punya dua dua bukan dua basement dua apa parking dua dua gedung parkir ya P1 dan P2 itu bisa dipakai untuk parking area khusus penghuni khusus penghuni jadi untuk yang penghuni pasti nanti mungkin ada tanda tertentu dan kita boleh aksesnya disana ya akses kartnya sama tadi untuk ke berbagai lantai juga tetap harus ada akses kart dari masing-masing unit ya jadinya ya Wow jadi luar biasa sekali ya untuk anda semua nih penawarannya juga luar biasa dimana lagi bisa mendapatkan hunian ya tempat tinggal loh ini betul-betul kebutuhan yang sekarang dicari-cari orangnya sandang pangan papan ini penting banget jadi hanya di M Square ini tadi ada penawaran-penawaran yang luar biasa tapi mungkin memang kita tidak bisa bahas dalam perbincangan kita di 25 menit ini untuk lebih lengkapnya tadi boleh langsung janjian aja bersama dengan tim marketing yang lain ya ada Pak Hendrik ada Pak Jordan ada teman-teman lain juga ini bisa janjian dulu lewat DM IG aja nih Sobat Maestro ya silahkan di at Mekarwangi Square nanti disana boleh janjian dulu bertemu dengan mereka janjiannya bisa juga di Lobby dari jam 9 pagi sampai dengan pukul 16.30 setiap hari jadi pas banget untuk hari ini mungkin atau untuk weekend gitu ya janjian bersama dengan mereka sekaligus untuk jalan-jalan melihat unit dan fasilitas dan dan untuk anda yang mungkin kepikiran tadi juga untuk bisa eh apa namanya punya properti untuk investasi tapi enggak mau repot juga gitu kan jadi jadi pemilik tadi untuk ibu kontrakan ibu kos kan repot ya pada via jadi coba nih ada teman-teman travelio yang pastinya bisa mengakomodir segala sesuatunya untuk menghubunginnya boleh janjiannya gimana nih kalau emang bisa di Instagram atau media media sosial atau dimana nih pada Oke kalau seandainya mau kontak kita itu bisa langsung aja ke aplikasi kita di www.travelio.com tpm Oh jadi bisa di web aja ya nanti bakalan banyak pilihan-pilihannya di web mereka ada travelio.com dan disana nanti bakalan ada juga jasa-jasa yang disediakan apa aja memang dibutuhkan seperti itu ya pada via Oke di akhir perbincangan kita nih Terima kasih banyak ya ini tadi tadi boleh sambil dilihat-lihat dan yang pasti paling update sih tadi kata Pak Jordan Pak Hendrik adalah di Instagram jadi di Facebook Instagram coba dilihat ya Siapa tahu tiba-tiba lagi ke pop-up promo-promo lain ya Jadi silahkan untuk anda bisa langsung follow Instagram mereka pasti ada ya Instagram kan di at Mekarwangi square official itu adalah official mereka jadi untuk yang DM DM ke sana juga langsung bersama dengan teman-teman ya yang akan nanti membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan juga kebutuhan-kebutuhannya Sobat Maestro nih untuk calon-calon penghuni m-square harus banget untuk bisa janjian dan langsung main-main ke lokasi ya di menit-menit terakhir mungkin dari masing-masing sebagai pesan-pesan untuk Sobat Maestro sekaligus closing statement daripada video deh selaku perwakilan dari travelio silahkan kalau pesan-pesan dari saya nih ini mumpung lagi ada promo dari pihak m-square dan kalau bapak dan ibu pendengar maestro mau berinvestasi jangan ragu bisa langsung beli propertinya di m-square kemudian tinggal titipin aja apartemennya ke travelio karena cuma di travelio apartemen kosong jadi duit Widih itu ya apartemen kosong jadi duit ya nanti dibantu oleh pada V juga terima kasih banyak pada misal untuk teman-teman travel yang lain dan dari Pak Jordani selaku perwakilan dari marketing m-square yang ingin disampaikan ya intinya ini kesempatan yang mungkin tidak datang berkali-kali gitu jadi mungkin saat ada kesempatan ini coba ambil aja jangan takut kalau untuk nanya-nanya nanya-nanya kan gratis ya jadi intinya coba penasaran dulu kalau cocok lihat unitnya Nah itu baru kita mungkin bisa kerjasama kedepannya nih Oke dan sekaligus penutup penutup nih dari Pak Jordan yang ingin disampaikan dari anda ya sempung tinggal sedikit unitnya karena dari 741 unit sekarang sudah laku 70% hampir kurang lebih sekitar 600 unit tinggal 180 unitan lagi ini adalah waktu yang paling tepat dan kita lagi ngabisin sisa stok yang ada jadi unit-unit ini sangat-sangat banyak yang cari gitu ya jadi waktunya sekarang kita standby setiap hari untuk kita bisa menghabiskan semua unit apartemennya Oke ya jadi untuk anda semuanya promonya sih berlakunya memang sampai dengan Desember 2021 tapi enggak ada yang ngejamin tadi unitnya masih tersedia sampai dengan Desember ya jadi silahkan untuk anda bisa langsung janjian menghubungi tim marketing dari m-square commercial and switch melalui DM Instagram diet mekarwangi square ya boleh sekaligus janjian dulu dan nanti boleh bertemu dengan mereka di Lobby A dari m-square commercial and switch di pukul 9 sampai dengan pukul 16.30 ya jangan lupa untuk di DM dan di follow juga Instagramnya karena hanya di sana di feed mereka mungkin di story mereka juga akan ada informasi-informasi yang paling update seputar dengan m-square ataupun ruko dan hunian lainnya yang ada di area dari m-square commercial and switch terima kasih banyak sekali lagi salam untuk teman-teman yang lain sehat selalu ditunggu lagi untuk promo-promo yang luar biasa lainnya ya dari sinar anugrah propertindo sobat maizro terima kasih untuk anda semuanya yang sudah mengikuti perbincangan saya bersama dengan rekan-rekan dari trafelio juga sinar anugrah propertindo untuk informasi yang lebih lengkap ya silahkan di video ini sudah tercantum untuk informasi-informasi lengkapnya ada website ada nomor telepon oke sehat selalu Tuhan memberkati selamat menikmati